Seorang wanita di Padang Pariaman diduga suka sesama jenis, hingga membawa kabur gadis di bawah umur ke Kota Batam. Pelaku yang diketahui berinisial RA berusia 30 tahun ditangkap Polres Pariaman pada Sabtu 5 Agustus di Kota Batam. Kasat reskrim Polres Padang Pariaman, AKBP Abdul Aziz menerangkan kejadian berawal saat tersangka RA dan korban berpacaran sesama jenis sejak awal tahun 2022. Kemudian, pada akhir Juni tahun 2023, tersangka dan korban yang masih berusia 14 tahun berangkat ke Batam menggunakan mobil travel dan kapal laut. Sesampainya di Batam, tersangka dan korban tinggal berdua di rumah kontrakan di daerah Botania Garden 1, Kota Batam. Di sana, sehari-hari tersangka bekerja sebagai pelayan di sebuah rumah makan padang. Setelah dilakukan penangkapan, tersangka dibawa ke Polres Pariaman untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Berdasarkan hasil interogasi, tersangka mengaku bahwa hubungannya dengan korban sudah sangat dekat. Bahkan, sudah sampai melakukan hubungan terlarang serta sering melakukan hubungan seksual sesama jenis. Atas perbuatannya, tersangka diduga melanggar Pasal 82 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun. selamat menikmati